3 jenis tipe income yang mungkin akan Anda temui ketika mendapatkan penawaran dari agent maupun penjual property cost banyak banget sobat cost planner pemula yang gak mengerti dan teriming-iming karena yang namanya potensi itu bisa terjadi bisa juga tidak nah saya sarankan agak hati-hati bagi bapak ibu yang memang modalnya pas-pasan ataupun mungkin menggunakan uang orang lain atau bank nah tapi ada kabar baiknya penghasilan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya Halo Sobat Cost Planner kembali lagi bersama saya Iwan Kenayanto di channel The Business Cost di video kali ini kita akan membahas 3 jenis tipe income yang mungkin akan Anda temui ketika mendapatkan penawaran dari agent maupun penjual property cost apa aja ketiga jenis income tersebut yang pertama adalah fixed income fixed income adalah sejumlah uang yang pasti akan bapak ibu dapatkan berdasarkan perjanjian ataupun kesepakatan dengan pihak ketiga maupun berdasarkan historical dari pendapatan property cost tersebut yang kedua adalah potensi income nah apabila bapak ibu mendapatkan jenis property cost yang memiliki jenis tipe income ini saya sarankan agak hati-hati kenapa? karena yang namanya potensi itu bisa terjadi bisa juga tidak nah banyak banget Sobat Cost Planner pemula yang gak mengerti dan teriming-iming karena kalimat potensi ini akhirnya membeli property cost tersebut yang terjadi adalah setelah membeli ternyata gak sesuai contoh misalkan potensi income yang ditawarkan adalah 30 juta ternyata realitanya adalah 5 juta nah ini akan bikin pusing sekali bagi bapak ibu yang memang modalnya pas-pasan ataupun mungkin menggunakan uang orang lain atau bank kenapa? karena udah bingung duluan bagaimana caranya membayar cicilan tersebut betul? nah kemudian yang ketiga adalah income rata-rata nah income rata-rata ini berarti income dari property cost tersebut belum stabil atau bisa dibilang naik turun jadi kadang-kadang bisa naik kadang bisa turun nah tapi ada kabar baiknya income rata-rata ini adalah jenis tipe penghasilan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya yaitu potensi income karena kalau potensi income kita masih meraba-raba karena kita belum tahu berapa sebenarnya jumlah income yang bakal kita terima nantinya tapi dengan income rata-rata ini kita sudah mempunyai gambaran oh paling bawah itu misalkan kita mendapatkan 15 juta kemudian berikutnya setelah kita cek oh ternyata dia paling tingginya itu bisa sekitar 25 juta jadi kalau kita rata-rata oh mungkin antara 15 juta range ya sampai 25 juta mungkin sekitar 20 jutaan kurang lebih seperti itu bapak ibu nah saya harapkan setelah bapak ibu mengerti tiga jenis tipe income ini bapak ibu lebih seleksi lagi dalam memilih property cost sebelum membelinya saya Ewan Kentianto sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini jika bermanfaat bagi bapak ibu dan orang lain see you selamat menikmati selamat menikmati